Kitab Hakim-Hakim, Pasal 18 Orang Dan memasuki Lais Seperti sudah dikatakan sebelumnya, pada masa itu Israel tidak mempunyai raja. Suku Dan sedang berusaha mencari tempat tinggal karena mereka belum mengusir penduduk negeri yang telah ditentukan sebagai tanah pusaka mereka. Lalu orang-orang Dan memilih lima orang pahlawan perang dari kota Zora dan Eshtaol untuk mengintai dan menjelajahi negeri yang seharusnya menjadi tempat tinggal mereka. Setibanya di pegunungan Efraim, kelima orang itu bermalam di rumah Miha. Mengenali logat pemuda Lewi yang ada di situ, mereka menanyai dia secara pribadi. Apakah yang sedang kau lakukan di sini? Untuk apa kau datang kemari? Pemuda itu menceritakan kepada mereka tentang perjanjian kerjanya dengan Miha dan bahwa ia telah menjadi imam pribadinya. Kalau begitu, kata mereka, tanyakan kepada Allah apakah perjalanan kami akan berhasil atau tidak. Ya, jawab imam itu. Semuanya baik, Tuhan menyertai kalian. Kelima orang Dan itu meneruskan perjalanan mereka ke kota Lais dan melihat betapa aman dan tentramnya kehidupan orang-orang di situ. Cara hidup mereka seperti orang Venisia dan mereka kaya raya. Mereka hidup dengan tenang tanpa menduga adanya kemungkinan disergap. Karena di daerah itu tidak ada suku yang cukup kuat. Mereka hidup sangat jauh dari kaum kerabat mereka di Sidon dan hampir tidak bergaul dengan penduduk desa-desa di sekitarnya. Lalu pulanglah para pengintai itu kepada suku mereka di Zora dan Eshtaol. Saudara-saudara mereka bertanya, Bagaimana keadaannya? Apakah yang kalian dapati di sana? Kelima orang itu menjawab, Marilah kita menyerang. Kami sudah melihat negeri itu. Kita cuma perlu datang ke sana untuk mendudukinya. Tempat itu luas dan subur. Juga sangat indah. Tidak kurang suatu apapun. Penduduknya tidak mempunyai persiapan untuk membela diri. Marilah kita ke sana. Karena Allah telah memberikannya kepada kita. Lalu berangkatlah enam ratus orang suku Dan dengan bersenjata lengkap dari Zora dan Eshtaol. Mereka berkemah di sebuah tempat di sebelah barat Kiryati Arim di Yehuda yang sampai sekarang disebut Mahanedan. Artinya perkemahan Dan. Dari situ mereka naik ke daerah pegunungan Efraim sampai di rumah Miha. Kelima orang pengintai itu bercerita kepada saudara-saudara sesukunya. Di situ ada sebuah kuil dengan sebuah efod. Beberapa terafim dan banyak patung pahatan serta patung tuangan. Jelaslah apa yang sepatutnya kita lakukan. Maka pergilah mereka ke kuil itu dengan seluruh pasukan mereka. Mereka berdiri di luar pintu gerbang lalu berbicara dengan imam muda itu dan menanyakan kepadanya bagaimana keadaannya selama ini. Sementara imam itu berdiri di pintu gerbang dan bercakap-cakap dengan pasukan bersenjata yang terdiri dari enam ratus orang. Kelima orang pengintai itu memasuki kuil dan mengambil patung-patungnya, efodnya, serta terafimnya. Apakah artinya perbuatan kalian ini? Tanya imam muda itu ketika ia melihat mereka membawa keluar benda-benda itu. Diamlah, ikut saja dengan kami, kata mereka. Jadilah imam bagi kami semua. Bukankah lebih baik kalau engkau menjadi imam satu suku bangsa di Israel daripada hanya menjadi imam satu orang saja di rumahnya? Dengan senang hati imam muda itu ikut dengan mereka. Ia membawa serta efod, terafim, dan patung-patung itu. Mereka meneruskan perjalanan dengan menempatkan anak-anak, ternak, dan perabot rumah tangga di baris terdepan. Ketika mereka sudah berada cukup jauh dari rumah Miha, datanglah Miha dengan beberapa orang tetangganya mengejar mereka, sambil berseru-seru minta agar mereka berhenti. Orang-orang Dan itu menoleh dan bertanya, Mau apa kalian mengejar kami? Miha menyahut, Apa maksud kalian ini? Mengapa kalian bertanya demikian? Bukankah kalian telah mengambil semua patungku dan juga imamku? Sekarang aku tidak mempunyai apa-apa lagi. Orang-orang Dan itu menjawab, Hati-hatilah dengan kata-katamu, saudara. Sepantasnya ada orang yang marah dan membunuh engkau dengan seisi rumahmu. Lalu orang-orang Dan itu meneruskan perjalanannya. Ketika Miha melihat bahwa jumlah mereka terlalu banyak, sehingga sukar baginya untuk menghadapi mereka, ia pulang ke rumahnya. Dengan membawa patung-patung Miha dan imamnya, orang-orang Dan itu tiba di kota Lais. Kota itu tidak banyak penjaganya, karena penduduknya hidup dengan aman dan tenteram. Maka masuklah orang-orang Dan itu, lalu membunuh semua penduduknya dan membumi hanguskan kotanya. Tidak ada seorang pun yang menolong penduduk kota itu. Mereka terlampau jauh dari Sidon dan tidak mempunyai sekutu di sekitar mereka, karena mereka tidak mau bergaul dengan orang lain. Peristiwa ini terjadi di lembah di dekat Bethlehob. Lalu orang-orang dari suku Dan membangun kembali kota itu dan tinggal di situ. Kota itu diberi nama Dan, menurut nama nenek moyang mereka, putra Israel. Sedangkan nama asalnya ialah Lais. Lalu mereka mengatur patung-patung itu dan mengangkat Yonatan, putra Gersom, cucu Musa, serta putra-putranya, sebagai imam bagi suku Dan. Keluarga ini menjadi imam sampai kota itu akhirnya ditaklukkan dan penduduknya diangkut sebagai tawanan oleh musuh-musuhnya. Demikianlah patung-patung Miha itu disembah oleh suku Dan selama kemah pertemuan berada di Silo.